Intro Hai LC-ers, welcome back to our channel Kampung Inggris LC Intitu, teaching tutorial program with me, Miss Vika Nah, kira-kira materi apa ya yang bakal disampaikan hari ini? Well, everybody, karena saya udah bawa ini nih, berarti materi kita itu pasti related with time Our material for today is telling time, using American and British style Nah, apa sih beda nantinya tuh? Teman-teman, kalau kita pakai American style, kita mau membicarakan waktu, menggunakan American style tuh lebih simple lagi Karena kita tinggal sebutin aja angkanya Misalkan jam 6 lebih 30, jam 6 lebih 30 So, we can say it 6.30 6.30 Kalau jam 7 lebih 40 menit Nah, misalkan jam 7 lebih 40 menit, yaudah tinggal bilang aja 7.40 7.40 But it's different if we use British style Beda banget kalau kita pakai British, dia jauh lebih agak ribet dikit lah, ribetnya Teman-teman, coba perhatikan disini, kalau kita mau menggunakan 15 menit disini, kita bisa pakai a quarter A quarter Tapi kalau 30 menit, kita bisa pakai a half A half Dan di British itu sendiri dibedakan jadi dua Ada ketika menitnya itu cuma lebih 1 sampai 30 menit, maka dia akan pakai pass Tapi kalau lebihnya itu 31 menit sampai 59 nih, berarti kita harus pakai two Dan yang disampaikan adalah kurangnya berapa Langsung kita masuk contoh aja deh, biar nggak bingung Kalau tadi di American kita bilang jam 6.30 adalah 6.30 Kalau dalam British nih, kita nggak boleh bilang kayak gitu 30 apa tadi? 30 kita pakai a half Maka kita harus sampaikan half pakai pass or two Pakai pass dong, kan kalau two itu 31 sampai 59 ya nanti lebihnya Kalau kita pakai pass berarti 6.30 we can say it in English by using British style It seems like a half pass sick A half pass sick Jam 6 lebih 30 A half pass sick Terus misalkan jam 7 lebih 15 Yaudah, berarti karena 15 itu kurang dari 30 tetap pakai pass Jadinya gimana? A quarter pass seven A quarter pass seven Itu kalau menitannya lebihnya itu kurang dari 30 Kalau lebih dari 30, yang kita bicarakan adalah sisanya Misal sisanya itu kayak gimana sih? Kalau contohnya tadi jam 7.15 kan a quarter pass seven A quarter pass seven Kalau misalkan jam 9 kurang 5 menit Jam 9 kurang 5 menit Atau berarti jam 8 lebih 55 menit Maka yang kita bilang ada sisanya 5 to 9 5 menit menuju jam 9 Nah oke clear ya everybody Nah itu tadi penjelasan tentang telling time by using American and British style Jadi teman-teman nih Terakhir ada quiz nih Nah coba perhatikan disini Miss disini ada bawa jam nih Di jam ini ada angka menunjukkan angka 7 Lebih 15 menit Nah buat teman-teman nih Can you help me Can you help me to say it in English by using American and British Jadi dua-duanya Jam 7 lebih 15 menit Tadi apa ya bacanya dalam bahasa Inggris itu Tapi menggunakan American dan juga British So everybody if you know about the answer Please comment below Oke teman-teman Itu tadi tentang penjelasan telling time by using American and British ya So don't forget to like, subscribe, and share this video If you have any question or request Please comment below Mau belajar bahasa Inggris hanya di Kampung Inggris LC